Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali di program kita Program pesan yang indah di Sobat Kristiani TV Sebelum kita mendengarkan pesan yang indah Sebagai khutbah bagi kita Di perayaan Natal 25 Desember 2020 Maka kami sampaikan Dari Sobat Kristiani TV Kepada kita semua Yang telah setia mengikuti khutbah Dan mengikuti renungan-renungan Di channel Sobat Kristiani TV ini Kami sampaikan Selamat Hari Natal Pesan yang indah dan khutbah bagi kita Pada perayaan Natal 25 Desember 2020 Dari firman Tuhan Yang tertulis pada kitab Ibrani Ataupun surat kepada orang Ibrani Di pasal 1 Ayat 1 sampai dengan ayat 4 Demikian dituliskan Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara Berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaraan nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud Allah Dan menopang segala yang ada dengan firmannya Yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Demikian dituliskan Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Origenes seorang bapak gereja Pernah mengatakan tentang penulis surat Ibrani Ketika ada banyak perdebatan Ketika ada banyak pertentangan Tentang siapakah yang menuliskan surat Ibrani Lalu dia mengambil kesimpulan dengan satu pendapat Yang ia katakan Siapapun yang menulis surat ini Ia pastilah seorang yang percaya Dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Sungguh-sungguh mengenal Allah Saya pikir sobat Kristiani Pernyataan ataupun pendapat Origenes ini Dapat kita terima Untuk juga sependapat dengan dia mengatakan Siapapun yang menulis surat Ibrani ini Surat kepada orang Ibrani ini Ia adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah Bapak dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Yang telah dinyatakan menjadi keselamatan Bagi seluruh umat manusia Sobat Kristiani kepada siapakah surat Ibrani ini dikirimkan Ataupun dituliskan Tentunya kepada orang-orang Ibrani diperantauan Kita sebut dengan istilah orang-orang Ibrani Diaspora Mereka berada di beberapa tempat Dan surat ini diberikan Dituliskan kepada mereka Dalam kondisi Kebosanan Mereka bosan Mendengar Kabar Berita Segala sesuatu yang mereka dengarkan selama ini Bosan dalam tanda kutip Karena mereka sudah berulang-ulang mendengarnya Ada berita penyesatan Ada berita yang memutarbalikkan fakta sebenarnya Ada pengajaran-pengajaran falsu Walau juga ada pengajaran-pengajaran yang benar Semua yang mereka dengarkan itu Membuat hati mereka dalam tanda kutip saya sebutkan tadi Bosan Kebosanan itu bisa menghinggapi setiap orang dalam keadaan apapun Seseorang mungkin bosan dalam keadaannya yang miskin Tetapi seseorang yang kaya juga Bisa mengalami kebosanan dalam kekayaannya Dalam kehidupannya Mungkin seseorang Merasa bosan dalam keadaan susah Tetapi Ada juga banyak orang Yang bosan dalam keadaan senang Karena ia ingin menemukan Sesuatu yang baru Satu pengalaman yang baru Atau satu petualangan yang baru Maka kebosanan itu bukan hanya Menghinggapi orang yang dalam penderitaan Tetapi di dalam kesenangan Orang juga dapat Merasakan kebosanan Bahkan Dalam mendengar berita Natal pun Ada orang yang akan bosan Walaupun itu adalah kabar baik Walaupun itu adalah kabar mulia Kabar sukacita Akan selalu ada orang yang Bosan menerima kabar itu Karena sudah berulang-ulang Disampaikan Sudah berulang-ulang Didengarkan Kemudian mereka menyimpulkan Paling itu Tentang berita Kelahiran Yesus Tidak ada yang lain Pembacaan tentang Kelahiran Yesus Karena memang biasanya Khotbah adalah Kelahiran Yesus Dari Injil, Lukas, Matius Dan lainnya Dalam kondisi masyarakat diaspora Masyarakat Ibrani diaspora Yang dalam kebosanan itu Mereka butuhkan sesuatu yang segar-segar Mereka butuhkan sesuatu yang membuat Gairah mereka kembali Untuk memahami kitab suci Untuk mendalami firman Tuhan Maka penulis Ibrani Memberikan surat kepada mereka Yang akan memotivasi Mendorong Membangkitkan kembali Semangat mereka Untuk melihat Betapa besarnya kasih Tuhan Untuk melihat Dan membaca kembali Serta merenungkan Perbuatan Tuhan Surat Ibrani ini Membangkitkan semangat mereka kembali Pada ajaran yang benar Surat Ibrani ini Mendorong jemaat di diaspora Orang-orang Ibrani itu Untuk kembali Mencintai kitab suci Mencintai kisah keselamatan Yang telah diajarkan kepada mereka Yang telah diberitakan kepada mereka Bahkan sejak nenek moyang mereka Dahulu Allah telah berbicara Kepada mereka Melalui para nabi Dan tiba saatnya Zaman sekarang ini Dan zaman selanjutnya Yang disampaikan penulis ini Tuhan berbicara Dan Tuhan menyatakan dirinya Kepada umat manusia Kepada mereka Dengan anaknya Yang tunggal Yaitu Tuhan Yesus Kristus Ia datang dari sorga Dan kelak akan kembali ke sorga Dalam kemuliaannya Teks ini juga Menyegarkan kita Dalam memaknai Natal Untuk lebih Dalam lagi Mengenal Siapakah dia Hadiah Natal Yang diberikan Tuhan Kepada kita Yaitu Kristus Yesus Apakah yang Ia kerjakan Bagi kita Apa yang telah Ia perbuat Bagi umat manusia Dinyatakan kembali Dari teks ini Maka Firman ini Sungguh-sungguh Mengajak kita Untuk menyegarkan Kembali Cara kita Memaknai Dan berpikir Tentang Natal itu sendiri Tentang Yesus Itu sendiri Yang telah menjadi Manusia Diperkenalkannya Kepada kita Maka pada zaman Akhir ini Ia telah berbicara Kepada kita Dengan perantaran Anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak Menerima Segala yang ada Kenapa ia berhak Menerima Segala yang ada Karena Di dalam Dialah Diciptakan Segala yang ada Karena di dalam Dialah Diciptakan Segala sesuatu Oleh dia Allah telah Menjadikan Alam semesta Ia adalah Cahaya kemuliaan Dan gambar Wujud Allah Dan menopang Segala yang ada Dengan firmannya Yang penuh Kekuasaan Kemuliaan Ada Di dalam Dia Tuhan Yang Menjadi Manusia Allah berbicara Di dalam Diri Tuhan Yesus Kristus Kepada manusia Apa yang Tuhan Bicarakan Apa yang Tuhan Sampaikan Sejak Jaman Para Nabi Tuhan Telah Berbicara Sejak Jaman Nenek Moy Tuhan Telah Berbicara Sampai Kepada Yesus Kristus Ia Berbicara Kepada Kita Lalu Apa Yang Ia Sampaikan Apa Yang Ia Bicarakan Apa Yang Ingin Ia Nyatakan Kepada Umat Manusia Ya Itu Adalah Kasihnya Yang Begitu Besar Pengampunan Dan Keselamatan Yang Ia Berikan Bagi Seluruh Umat Manusia Jika Dalam Jaman Nenek Moy Para Leluhur Israel Para Leluhur Itu Berdoa Berbicara Kepada Allah Memohon Kepada Allah Harus Diingat Sesungguhnya Tuhan Yang Pertama Berbicara Kepada Mereka Tuhan Yang Pertama Berinisiatif Untuk Menyelamatkan Mereka Sama Seperti Umat Manusia Tuhan Yang Mengambil Tindakan Ini Oleh Dirinya Sendiri Bukan Karena Kebaikan Manusia Tetapi Oleh Kasihnya Yang Mau Berbicara Kepada Manusia Itu Di Dalam Kristus Yesus Maka Apa Yang Dibicarakan Kepada Kita Dalam Kristus Yesus Adalah Kasih Tuhan Kasih Allah Yang Begitu Besar Penebusan Tuhan Itulah Yang Disampaikan Itulah Yang Akan Dibicarakan Kepada Kita Dan Tuhan Yesus Telah Menyempurnakan Bahasa Kasih Ini Perkataan Kasih Itu Dalam Pengorbanannya Dengan Menyerahkan Dirinya Mati Di Kayu Salib Maka Pesan Natal Yang Menyegarkan Kita Pada Hari Ini Tidak Tidak Kita Oleh Teks Ini Semakin Mencintai Yesus Tidak Kita Oleh Teks Ini Didorong Semakin Bersyukur Karena Keselamatan Yang Telah Diberikan Allah Tidak Melalui Teks Ini Kita Diajak Untuk Tetap Setia Sebab Dunia Ini Adalah Milik Allah Milik Yesus Sebab Segala Sesuatu Sebab Segala Kemuliaan Adalah Milik Dia Seorang Bukankah Natal Ini Mengajak Kita Semakin Berserah Kepadanya Dan Mencintainya Dan Memasrahkan Seluruh Hidup Kita Di Bawah Kakinya Atau Di Dalam Tangan Perlindungannya Itulah Pesan Natal Bagi Kita Kita Diingatkan Kembali Lebih Dalam Mengenal Yesus Yang Kita Imani Yang Kita Percayai Yang Telah Nyata Dan Tinggal Bersama Sama Dengan Kita Sebagai Wujud Kasih Allah Sebagai Cara Allah Untuk Berbicara Kepada Kita Untuk Kembali Pada Tuhan Sang Pemilik Kehidupan Itu Sendiri Yang Bertakta Di Atas Segala Sesuatu Selamat Natal Tuhan Memberkati Amin